Ratusan kapal nelayan di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban, Kota, Kabupaten Tuban hanya ditambatkan di bibir pantai selasa pagi. Tak ada aktivitas persiapan untuk menangkap ikan seperti biasanya. Kondisi ini berlangsung sejak sepekan terakhir. Para nelayan pemilik kapal ini memutuskan berhenti melaut karena cuaca buruk berupa angin kencang disertai gelombang setinggi 4 hingga 6 meter terjadi di perairan utara Tuban. Para nelayan khawatir jika nekat melaut akan membahayakan jiwa mereka. Karena itu mereka memilih tetap di darat dan memanfaatkan waktu luang untuk memperbaiki alat tangkap ikan dan perahu yang rusak diterjang ombak. Cuacanya di laut gimana Pak ini Pak? Agak buruk Pak. Ombaknya besar gitu? Ya besar. Sampai berapa meter Pak di tengah? 4 sampai 6 meter. Terus nelayan ini melaut nggak Pak ini Pak? Ya banyak yang nggak melaut. Yang dekat-dekat sini aja yang melaut. Terus ada perahu rusak nggak Pak di sini Pak? Ya ada Pak perahu rusak. Kena ombak? Ya diperbaiki. Kalau perahu Bapak ini diperbaiki apa itu? Kena ombak? Rianto dan para nelayan pesisir utara Kabupaten Tuban hanya bisa pasrah dan berharap cuaca bisa kembali normal. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Pes dramaticé. Pavak